keutamaan istighfar rajin istighfar bisa dapat surga seluas langit dan bumi Quran surah ketiga 133 disesu lagi dengan amalan lain ayo bergegas kamu istighfar dan berharap dengan amalan-amalan itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi disediakan bagi orang taqwa apa ciri amalan orang ahli istighfar kalau rajin istighfar kata Allah maka akan muncul amalan-amalan lain ayat 134 orang rajin istighfar itu sanggup menahan amarah kalau anda ingin jadi orang sabar latihan istighfar orang mencela istighfar lulu nah ketika anda rajin istighfar kita akan diberi oleh Allah kemampuan menahan amarah ya dasar kamu begini 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 astagfirullah apa astagfirullah kamu ngeledek saya ya astagfirullah dah sampai dia capek sendiri sudah mas kalau sudah saya pamit dulu dan dia bisa pandai memaafkan orang jadi yang indah tuh gini hati dia ditutup oleh Allah dari persoalan sudah selesai jadi dia tuh gak mikirin masalah lagi tapi orang yang tidak pernah minta maaf kepadanya jadi gelisah terus terus gak pernah selesai dan ketika anda bisa melakukan itu itu kata Allah hati orang lapang yang sering ingat dengan Allah dia lapang menerima persoalan maka tempat pulangnya akan dilapangkan oleh Allah lebih daripada seluas lapangan seluas langit dan bumi anda punya rumah sekomplek jaka permai kerasa luas nanti saat ke surga seluas langit dan bumi silahkan maraton boleh koprol saya pengen tau dimana ujungnya selamat menikmati